Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik, bentuk, dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar, kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. Jika hidup adalah sebuah film, maka ini adalah musik latarnya. Terima kasih telah menonton! Ini edisi sangat spesial sekali di season 2 ini, masih bersama saya Putra dan Fajar, di Soundtrack of Your Life. Kali ini pertama kali ajar kita bersama, Scar of Bombs! Weh, sebenarnya kan dulu kita maunya ngajak acara ini kan ngajak per orang gitu loh. Terus kita mau ngundang salah satu dari mereka cuma gak lengkap gitu. Kalau ngundang Nova aja, nanti Poglak cemburu gitu kan. Nah tenang aja Sande. Jadi kayaknya karena apa, karena aku sendiri kenalnya mereka bukan salah satu dari mereka. Tapi langsung satu band. Sama kayak saya kan. Pakai komplit. Pakai es teh sama inilah, ya kan, kentang goreng. Jadi pertama kali ketemu dia, malahan bukan di Bali. Di mana? Di Jakarta. Dalam acara? Dalam acara. Saya ngelau mah! Saya ngelau mah! Saya ngelau mah! Saya ngelau mah! Coba ceritakan acara apa? Jadi pada saat itu kita terkapar di Jakarta. Terkapar? Terkapar itu terkayak maksudnya? Terkayak di tengah Jakarta, tempat-tempat tinggal. Kita akan manggung waktu itu di... TMI. Bukan... Waktu itu kita kan masih kayak festival-festivalan gitu ya? Ya. Kita jaman LA Indyfest. Boleh? Nah pada saat itu kita diundang. Kita diundang kesana dengan prepare yang sangat kurang. Tapi kita nak mikirin tempat tinggal macam-macam. Sampai sana baru kita berpikir. Wuh, it's Jakarta. Janggoyong leh. 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 Pokoknya berangkat gampang. Kedidu Skampur. Janggoyong leh. Tapi itulah perjuangan dalam sebuah band. Eh, oke sebelumnya. Biar kalian mengingat kembali nama-nama dari orang-orang keren ini adalah... Silahkan, Ci. Kungkung. Kegah deh. Melah, nah. Eh, so serius deh. Serius, serius, serius. Nama siapa oke. Eka Boker. Eka Boker. Eka Boker. Berarti di Scare of Bump itu ada dua Eka ya? Iya, dua Eka. Terus ada... Eka Boker. Eka tua Eka muda. Eka Boker. Eka Boker, Eka Poklak. Eka Poklak. Ada Ari. Eka Baguna, Eka Tu. Siapa, siapa ini siapa? Oke. Si Ari. Arik Sebums. Arik Sebums. Kalau mereka bilangnya Ari Celeng. Gak tau kenapa dia Celeng. Padahal biasa aja. Gak Celeng-celeng banget. Celeng-celeng banget. Celeng-celeng banget. Celeng-celeng banget. Ya. Karena dia terlahir tuh Celeng. Dan ini nih pentolannya nih. Dan saya. Nova. PKB. Celeng. Pakin bang. PKB. Celeng. 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 Ya lupa. Ya oke. Please welcome Skyro. The Bones. Motherfuckers. Motherfuckers. So di episode kali ini, di season dua. Sebenarnya kita ada dua sesi. Yaitu salah satunya person. Ya kan, personal story. Dan satunya lebih ke band. Lebih ke band. Kenapa sih harus ke band? ya men kita bahas band kita bayar musik musik tuh pasti ada bandnya ya kan ada solo ada band jadi ini pertama kalinya kita ngajak sahabat kita lah ya kan ini sahabat-sahabat kita lebih baik kita dimasukkan kategori kebun minatang aja menang 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 aduh Raga pertama kali tapi aku mau cerita kejadian lucu tuh mah nggak bisa disangkar ya tapi lucu lah mereka nih selain dari saya saya sudah tahu sebenarnya musik mereka dari 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 lama sebelum ketemu mereka karena dulu mus jadi kalau manajer kalian kan ya mus-mus Irfan Hakim KW apa-apa sukses bangsa ya oke mus waktu itu kan mus manajer dulu terus ketemu jadi kita udah tahu aku aku malahan yang buat bener-bener ini tuh dramernya Oh ya enggak papa kimpam tkb tkb ternyata ternyata seperti yang kita ketahui sebenarnya Nova ini salah satu ibaratnya Insarn berprestasi di bali ya karena selain band yang ngetop juga di Bali semoga juga bisa ngetop nasional dong pastilah Oh ini udah nasional udah nasional terus Nova di endorse sama apa Menel ya Ya paling nggak kan pernah di endorse sama Menel itu tiga tahun yang lalu Oke September kemarin putus kontrak jadi ya ada yang dari Bali itu ada saya sama Agus Cili yang di endorse Menel Indonesia jadi jadi bener-bener waktu itu di tahun 2005 saya lihat scale of bump itu adalah sebuah band yang sangat menjanjikan Rookie of the Year dan itu terbukti para pemirsa kita lihat itu terbukti di tahun-tahun berikutnya kalian masa nggak tahu scale of bump Oke sekarang kita pengen tahu Kenjar gimana sebenarnya band ini bisa bertemu sebenarnya saya tau band ini tahun 2005 di info sama ekaro sebenarnya dia bilang ada band luwong ada support dari Bali busi tadi kan udah 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 nyobakan sebelumnya kan ya udah gimana nah oke kan itu kayak kamu tuh jeruk makan jeruk tuh saya nggak dulu deh saya oke dah biar-biar gas kita yang mabuk kita tetap sadar ini acaranya nge-flow kan Pak jadi cara raga ketemu nggak seperti acara-acara kamu diwawancara sama sebelum-sebelumnya itu lebih gue yang santai lagi ya Pak santai pokoknya vakal duel lawan Ari dorago lawan Ari lawan oke bisa diceritakan gimana kalian awalnya bertemu ya ketemunya jika pendirinya Ari janopan emrik ini founder kita co founder tapi pembagian duit sama kan oke akhirnya sama gak pernah dapat duit bagi ntut gen oke silahkan Sia seperti cerita keras sebelumnya jadi saya dan Ari satu SMA Oke sematiga ya ya jadi ya namanya SMA kan emang di jaman kita tuh nge-hit kan emang anak band ya dari situ sih tapi tapi lucunya sih kalau di sekolah kita enggak sepen gitu beda-beda dari 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 SMP udah bareng media beda-beda aliran lah ya tapi akhirnya di luar ada sorry alirannya dia apa kamu apa siapa aliran sesat aliran musiknya apa dia dulu pertama kali ngeband main apa kalau saya emang so-soan pangpangan sih ya so-soan kamu so-soan deh so-soan kalau dia aliran celeng-celengan kalau si Ari dia festival ya kalau dulu di Bali tahun 2000-an ya festival band itu ya nge-overnya Dream Theater gitu anak progresif anak teknikal gitu lah tapi itu bener pada saat itu tuh emang festival kan cuma zaman dulu tuh kenapa festival kita tuh disuruh nyarinya lagu wajib oh lagu wajib dan lagu pilihan padahal aku bukan pilihan tapi memang zaman itu memang sih tahun 2000-an tuh sampai 2005 memang kesempatan kita untuk unjuk diri dalam bermusik tuh memang festival dan sekarang itu pun sebenarnya lebih banyak acara-acara yang memang temen-temen misalkan baru latihan band bisa tampil langsung manggung di tempat acara yang yang apa namanya penontonnya banyak dulu ya ya kita harus festival kita harus beradu dulu sama yang lain kalau udah kita masuk final ya baru bisa nge-top dan yang pasti apa namanya bahan untuk kita apa namanya promosi itu stiker eh pang-pang lost ya ini jadi biar ada usaha nge-sticker tapi aku ingat aku ingat banget dulu ya masih di SMA 1 pergi ke SMA 3 terus aku nonton satu itu band bawain lagu bling itu kamu bukan ya sama dia sih sama dia aku lihat tuh waktu itu dia Travis banget pokoknya waktu itu udah lagunya uh kelewaya nge-nge-nge karena waktu itu kan aku sama enggone-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ya begitulah ya terus lagu yang mempertumumkan kalau kalian berdua tuh apa ya belum belum ketemunya gimana kan pertama Ari sama Nova dulu setelah itu ketemu sama Pemirsa Mari kita dengarkan jadi ketemu hari dulu habis itu karena dia hari juga sudah keracunan sama pang-pangan melodik-melodikan akhirnya yuk bikin band yuk maksudnya yang yang biar bisa kita mainnya di luar sekolah itu saya bertiga eh sama bertiga dulu awalnya sama ada vokalis yang dulu main gitar juga dia ya gitar vokal bertiga aja sama LL namanya nah kalau dari si LL yang saya mengenal dunia punk street punk lah Oke tapi saya nggak ikut ikutan cuman makan bekas-bekas makadu Cuman ikut-ikut milusnya mau balik gitu habis itu sebenarnya bapak satu ini emosian sekali ya depramental sekali nih para pemirsa coba anggap ada anggap ada anggap ada anggap ada anggap jadi abis itu setelah sama LL akhirnya eh eh kayaknya kalau bertiga susah karena eh maksudnya kurang-kurang lengkap lah kurang rame kurang-rame gitu jadi kita sebelum ketemu pokok waktu sama Astiqa namanya akustika nama apa namanya agensi untuk band-band event wedding salah satu pengajar sih pengajar vokal di perpacara Jadi dia dulu ngebandnya sama Astiqa saya sama dia juga tapi kalau sama Astiqa dia beda genre sama saya baru melodi gitu oke habis itu karena nggak sevisi sama Astiqa akhirnya dia keluar masuklah kejujuran adalah sebuah awal untuk melakukan sesuatu yang baik abis itu memang sama temen dirumah kan yang ajarin aku bas Oli namanya sekarang ada Oli Recycle band gitu namanya abis itu ketemu si Poglak Poglak itu memang seband sama Oli Oh dulu bandnya apa Poglak sama Oli rencana main di cafe baru ngapalin lagu 30 langsung muntah-muntah akhirnya saya sadar karena ilmu itu tidak cocok ke cafe hebat-muntah itu udah akhirnya 2004 hampir 2005 oke oh berarti habis itu baru habis itu karena oh nofa malahan kenal oke oke ceritanya lengkap dong LR karena ya ada suatu hal dia kena terjebak dalam sebuah kehidupan yang sangat berbahaya tapi sekarang udah tobat akhirnya LR keluar ke kita tanpa vokal sempat juga kita bertiga mencoba eksis tapi karena suaranya semua sumbang akhirnya sali solusi dia lah solusinya oke jadi ketemu sama Eka Boker gimana ceritanya kenal kan kalau jaman dulu kan berkawalnya harus pura-pura kenal gitu loh ada timpali tuh kemu misalnya kesana kita ngongkrong pura-pura kenal beli kan emang gitu distro tapi awalnya sebenarnya dia yang saya lihat tuh karena emang sudah suka kita kan band yang vokalisnya suaranya setinggi gitu emang nyarinya seperti itu karena band influent kita itu no effect dan ya yang mirip itulah jadi Samportiwan gak? belum 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 sampai sana belum sampai sana jadi oke berarti dulu itu sebelum ketemu Boker berarti udah tahu namanya udah tahu skillnya tapi gak tahu orangnya kan gitu enggak kenal enggak kenal dulu berarti bandnya Boker apa? kalau yang siatu dia suaranya Komar masih additional blacken pindahan ji terus ada sih bandnya Komar apa ada pidana The Rock Rides apa? The Rock Rides tapi kalau kenalnya akhirnya gara-gara ya itu dah welcome to my life oh oke gara-gara saya kenal sama Dede manager kita yang sebelumnya Dede nah si Dede buka toko di Indonesia Indah pakaiannya si Bokeh oke ya saya tahu ya jadi makanya pertama kali dinamit terbentuk saya ingat sekali masih ingat sekali perjuangan ya dinamit pindahan waktu itu ingat aja tenang tenang kalau dulu nongkrang di Flamable pas di Putra datang pasti pasti kita happy abis itu soalnya ini aku gak rame selana cargo selana cargo paling hits saya dulu kalau gak bawa kaos gratis nggak bawa arah si bawa nya jimbim ya wuuh gila jauh njadini jauh njadini jimbim kalau tengahnya Coca Cola sih jimbim local ijen be nadamn di Flamable awal sih akhirnya kita eh ketemu jadi memang mengiklarkan diri itu akhirnya disitu karena pertemuan kita tuh akhirnya sampai ke skena kita yang sampai saat ini ada tuh dari situ sih kalau di generasi saya ya lingkungan kita tuh emang terbentuk disitu Oke karena di level Nusa Indah tuh antara generasi saya musuh generasi yang sebelumnya di atas habis itu teman-teman yang jadi kita ucapkan terima kasih juga buat coach dede coach dede dari dari like-nya cuman 40 sekarang 2000 tapi lucu dari dari buka toko tuh yang nongkrong tuh dia buka toko tuh yang saya ingat tuh yang paling yang setia tuh disitu saya masuk ke pertama aja 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 dua gue menem lewam 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 terje itu terus terakhir topan topan Disland sekarang tapi tapi dia paling ingat tuh almarhum Gus Weda tuh dari pagi saya akan berdekat kuliah pasti lewat jalan itu ya dari pagi itu nongkrong baru buka toko sampai kemalem di depan toko pasti gini minum dari pagi malam setiap hari seperti itu kalau ada nyente itu salah satu band itu antara ane terjear di perklon ataupun nge-nge ngumpul itu ada main misalnya twice bar sedangkan dipopis nah motor tuh masuk ke toko semua jadi ya biar enggak satu-satu bawa motor Pak Bojengan jadi Pak Bojengan jadi Pak Bojengan itu udah ada selengkasi apa konser agar disuruhnya motor tapi dede senang ngkot di atas dia senang ngkot oleh tokohnya dede kira-kira waktu itu sibuk apa ya skripsi ya skripsi oke 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 jadi kalau kita konser dulu di jam toko belum tutup ditutup kita bareng-bareng berangkat gitu ya jadi kita enaknya dulu gini karena emang apa namanya emang bersama aneh bersama aneh bersama temen-temen ketika band kita main misalnya SOB main sama Netterja misalnya atau Ripple Con dan lain-lain bareng-bareng berangkatnya jadi yang nonton itu kelihatan masanya banyak gitu di apa namanya propaganda-nya gitu dulu propaganda seperti itulah kalau di jaman itu ini enggak peluang kondisi Indonesia saat ini Riri tolong kondisikan Riri tolong kondisikan Riri coba diajak berantem dulu coba vaksin dulu hehehe 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 maaf guys S.O.Y.L jadi mirip empat mata ada dena oh singkat karena singkat ceritaan ya akhirnya kita akhirnya agak solid lah abis coba bikin lagu habis itu ngover-ngover lagu sama Pertiwan sih emang makanya Pak Eka kan bilang kayak S.O.M.Pertiwan emang di album Does This Look Infected dan Chuck itu emang kiblatnya kita dulu di awal jadi si Arya suka hardcore metal nih suka rock abis itu sih emang punk rock berdua jadi kayak album itu yang memakili kita dulu oke tapi dia sebenernya gak tau lagunya cuman main-main kan berarti saya nama lagu nanti jaman itu belum waktu pertama kali saya ada jalan sama S.O.K.I.R.O.B.A.B.I.D. iya pertama kali yang saya rasakan waktu itu nge becana kianpok nih hahaha mani 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 orangnya main-main nih gila apa kan dia ga ilmu lemuh nih hahaha entah aduh 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 kliat sing sing ada sing ada seni ini loh hahaha terus emang emang eh kamu emang dulu mainnya lagu apa? waktu itu Top 40 oh Top 40 Top 40 sama rock-rock yang Metallica gitu lah oh Metallica mereka kan no efek banget itu awal banget gitu terus waktu satu latihan pertama latihan kedua kan di dikasih tau eh blibli pasti blibli hahaha jadi blibci blibci blibli 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 tulung mani latihan benpok beliar klip bila mana dia ngajak latihan nah 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 hahaha semang 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 der akhirnya 17 tahun bareng hahaha sebentar nih kita kan Borglardo pasti senangnya main melodi krrrrrrrr keluar lah gini Charles lagunya The Bitter End wah disitu lah beli me meragah nah nah dari sana dari sana lah jadi dia senang akhirnya latihan sama kita apa yang dia inginkan kalau bikin lagu tuh harus ada part yang emang menonjolkan dia tuh terponodasi tapi tapi saya pertama kali menonton skerovbam itu di fakultas ekonomi waktu itu tahun 2005 diajain sama ekarok sama mus juga oke dan saya paling terkesimpah itu melihat beliau full solo kulit 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 wah ini paling menonjol setelah kenal ternyata paling pemalu maksudnya paling pemalu di panggung itu paling memang berarti di album cak itulah yang lagu the bitter and itulah yang jadinya kalian tuh satu frekuensi iya betul frekuensi jadinya kan karena abie ngeband lu menurut saya tuh adalah ya kamu harus passionmu di sana ya nggak terus bener-bener dapat menyatuin kepala dari jangankan empat orang dua orang aja susah ya kan tapi dengan amazingnya magicly nya dengan lagu bitter and itu akhirnya kalian bener-bener connect iya frekuensinya jadi 4,20 yang kita akhirnya akhirnya kita punya lagu Rekord yang pertama tuh Rekord yang pertama bukan di di berguna atau di Roknas tapi di Roknas dulu pertama di Roknas di Roknas di Roknas ya tuh 7-7 bali 7-7 para pemirsa inilah dia 7-seater dimas 7-7 kuncah yuk dimas 7-7 kuncah yuk kita tampil pun lakangnya biar ya model kita iya iya lanjut 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 naman 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 oke jadi oke dimas ini adalah salah satu tim kita juga di soil baru bergabung selamat bergabung dimas terimakasih 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 ren ini tuh sebenernya tau gak hari ini itu makin menyadarkan kita lagi bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan ya benar semuanya terimakasih terimakasih jadi kamu datang dari england? iya iya harry porter harry porter harry porter gimana gimana? dimas lah yang beruntung mendengarkan dan kalau kesah kita pertama kali masuk recording kan emang rintah ini recording pertama kali mas bener beruntung pasti stress stress jadi gimana mas kesan dan pesannya lagu-lagu apa yang pertama kali gak mau rekonstruksi lupa alkoholik sama lifetrip wah lagunya alkoholik aku dan kau alkoholik oh bukan ya terus 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 iya apa ingin-ingin pertanyaannya lagunya apa itu pertama kali mereka recording terus gimana gimana kalau lagu saya udah lupa cuman kesannya ya saya megang band terbaik Bali tanggung jawabnya besar waktu itu maksud eh eh ini serius ini serius aku gak gak bohong kalau bohong nanti ditaruh di kerak neraka ngeri kan yang paling bawah bro kerak neraka pokoknya waktu itu gara pertama kali skerobam ya deg-degan soalnya nih band kalau versi saya personal kemarin waktu di studio nih skillful band nya jadi emang harus bener-bener tertata rapi semua maksudnya dari sound walaupun waktu itu posisi masih belajar recording hmm saya berusaha untuk memberikan terbaik waktu itu amp h walaupun tidak kita sekarang oke makasih-makasih Next song, okay next song Childhood Broken Glass. Gimana ada lagi ditanyain sih? Oke mas, terima kasih. Satu lagi, kemampolnya pake apa? Gak ngomong sih gak ada gini soalnya gak promote soalnya. Pake gini sih Doris. Puper dulu tuh mas. Kopok wing, kopok wing. Iya, iya. Makasih banyak, iya udah hadir disini. Selamat, selamat. Semoga tidak jatuh ke kerak neraka. Ingat maya bakso di muka minyak mas. Jadi beruntung banget ternyata yang ngetik recording pertama mereka adalah di masalah satu tim kita ya. Oke. Dulu di awal recording tuh kita tuh kepedean gitu. Oke. Kita tuh pikir recording tuh gampang gitu. Padahal lagu udah sering dibawa abis itu lagu kita sendiri. Ternyata sampai disini tuh, leh ternyata kewah. Dari situlah dari awal kita recording akhirnya kita belajar lagi masing-masing. Akhirnya ada kesempatan main di eventnya Bosa Poklak dulu. Padepan, Padepan. Paman, Paman, Koplet. Ketika saya main disitu, kita main disitu kebetulan ada Doni, ada Lanang Bota, ada Loh Mantra. Ya kalau dulu di jaman kita kan perginal termasuk studio yang hype lah. Maksudnya di jaman itu. Jadi dari situ kita dilihat di kontak. Karena mereka juga lagi cari band yang modelnya se-gender sama kita. Mungkin dia pingin ngerubah apa namanya? Pingin nyari band yang diluar komunitasnya mereka. Jadi di kontak lah dulu sama Gus Belayu. Gus Belayu. Gus John, Gus Johnstor. Gus Belayu ada di. Cipaya tuh pertama kali recording sama Enjoy sama Dista Kade tuh sama Gus Belayu. Ya gitu lah. Gus Johnstor, Gus Johnstor. Jadi karena kalau di Pergina yang paham sama musik seperti itu Gus Belayu. Nah waktu itu operatornya Denny. Nah ketika kita recording pertama disitu, itu untuk album Rock After School kedua. Yang kedua. Jadi kita diajakin kompilasi itu tambah parah lagi ketika ketemu Denny. Takcak blogger. Takcaknya gimana? Akhirnya kita paham kalau recording tuh emang kita harus siap dulu. Siap dari materi, dari apa yang kita pingin record disitu. Ya maksudnya sisi human nya tuh harus emang dari kita sendiri gitu. Bukan yang dibikin-bikin bukan dia-dia tuh apa gitu. Kita semua banyak belajar dari proses di pertama itu. Nah akhirnya kita record demo dan satu single itu. Nah karena prosesnya alot. Si Donny kita harusnya alot sekarang itu bikin studio recording dirumah. Dirumahnya. Jadi dia juga bikin studio lagi gitu. Di luar dari Pergina. Nah kebetulan operatornya dulu nih. Oh operatornya dia. Operatornya Poglan. Ya di studio V. Nah Donny itu pingin cari. Sebenarnya cari kelinci percobaan gitu lah. Oh gitu oke. Ya maksudnya ngasih kesempatan karena dia juga. Donny juga katanya kalau menurut Donny. Kenapa pilih SOB ya karena dia lihat potensi unik dan lain-lain lah. Makanya. Habis itu dia nyambungnya emang. Si Poglan tuh emang kliknya sama Donny gitu. Oh gitu. Ya. Si tiap hari itu bilang. Enak mengaing. Ya akhirnya kita recording full album pertama itu disitu. Di tempat Donny. Jadi tuh albumnya itu yang mana? Yang boring itu disana? Ya boring. Yang boring itu disana malahan. Apa sih itu album pertama? Scare of Bump. Scare of Bump. Scare of Bump. Scare of Bump. Dengarnya dari Rock After School 2. Jadi Scare of Bump kalau bisa dibilang sekarang sudah punya 4 album ya? Berapa? 3? 4 tambah album full album. Tapi untuk album pertamanya Scare of Bump itu yang paling berkesan saat launching. Karena merupakan hari kelahirannya anak yang kedua. Oh kamu. Di Donny. Eh siapa Donny? Donny. Oh makanya saat abis kita konser. Dia sebenarnya kesana karena anaknya baru lahir. Oke. Dia bilang SMS itu yang paling saya ingat. SMS ya? SMS ya. SMS ya. Gila liser aja lah SMS. SMS ya masti. Saya itu sangat bangga sekali dengan kalian. Itu yang SMS yang sampai sekarang saya terus ingat. Makanya kalau lihat anaknya yang kedua. Segitulah umur album pertama S.O.B. Wey. Luar biasa perjalanan. Album pertama. Album pertama. Dan setiap album itu pasti jedanya 7 tahun. Oh gitu. Pasti. Oh gitu selalu. Selalu. 2007 album pertama. Album kedua 2014. Oh gitu. Ini kan mau 2021 kan. Nah ini mau keluar. Wey. Saksikan. Itu itu itu. Sepertinya kelipatan yang. Tujuh. Tujuh. Lagi. Bahwa 2008 mungkin. Wah. Enggak tapi. Seng. Seng. Karena kita tahu. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Karena aku tahu kalian sebenarnya udah nyelesaikan kan album new nya kan. Tinggal kapan maku aja kan. Oke. Itu kan perjalanan kamu dari boring bla 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 bla. Terus. Terus. Dari. Sekarang aku lihat dari kualitas kalian ya. Maksudnya. Dari pelajar-belajar tadi yang pertama rekaman gimana. Terus ketemu sama gimana. Terus sampai sekarang pun malahan. Kalian punya studio sendiri. Terus. Sudah perkembang. Dari. Segi kualitas pasti. Pasti naik lah gitu kan. Terus. Saya pengen tahu. Karena. Kaliannya juga kalau sound. Itu gak jauh dari teman kita ya kan. Band 10. Right. Salah satunya kan. Dari situ karena aku denger. Dengar single kalian yang terbaru. Delay. It's so fucking. Delay. Itu keren banget men. Fuck. Ya. I've been heard that. Keren banget gitu loh. Pasti download bacaan loh. Smotify. Ada sebuahnya berkuat. Ada sebuahnya berkuat. Ada sebuahnya berkuat. Ada sebuahnya berkuat. Itu single-sebuahnya kesalahan. Rego. Rego. Sangat tensing. Dari lagu. Streaming. Dari. Streaming. Saya download. Lo gak perlu langsung mimpi aja. Langsung. Bang. Bien, bien. Sok kedewa-dewan. Kan gue. Cuman ceritanya tuh. Maksudnya ketemu bandai terus akhirnya. Melihat kualitas sound kalian yang udah pasti. Sendiri-sendiri pasti punya pendapat kan. Maksudnya ini kualitasnya akan kayak gini, apalagi sampai sekarang tuh berkembang terus, kamu pasti punya lebih harus gimana drumnya, gitarnya harus gimana drumnya, gimana kalian menemukan itu dan gimana pentingnya sound engineer atau producer tadi yang harus mengerti dengan kualitas soundnya kalian. Dari, sebenarnya proses ini dari album kedua, karena di album kedua kita ketemu sedul yang bagus juga. Jadi kita rekaman di Antida dulu, karena waktu launching sama Rebel Clone, Rebel Clone itu sama G. Anom dulu awalnya, habis itu lihat kita, akhirnya kita di album berikutnya sama G. Anom, Jaman Antida. Di situ kan studionya kalau di Bali, the best lah maksudnya. Akhirnya dari situ ada pelajaran baru lagi, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Setelah keluar album yang kedua itu, baru kita ketemu BENTED ya, baru sama dia sering, itu awalnya karena-kara BENTED tuh sound mannya diskusian pil gitu. Sebenarnya gitu-gitu tuh, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Cuma karena kita yang sering konser jadi BENTED, jadi sound mannya kita. Sekarang udah jadi DJ, sekarang udah jadi DJ itu aja. Mendingin cekam DJ, Yan. Yan Bambang, catat Yan Bambang. Wah Yan Distayu, Yudistira. Ya dari BENTED, kalau misalnya kita ada project yang sebelum album ini, biasanya kalau kita ada single atau apa tuh, pasti kerjaannya di rumah BENTED. Oke, jadi intinya karena kita berteman juga, abis itu udah sering ikut kita, setidaknya BENTED paham apa yang kita mau. Tapi akhirnya di album yang terakhir, sebenarnya kan kita udah punya materi baru, jadi kita punya materi EP, itu album sebenarnya transisi untuk album ketiga sebenarnya. Sebenarnya kalau materi untuk album ketiga kan sudah ada. Sudah ada. Cuma kita ingin bikin album yang percobaan untuk sound, percobaan untuk sound, untuk jenis musik, dan jadi di EP kita tuh jeneralnya lain-lain. Liar seperti album pertama sebenarnya. Wah, aku jadi gak sabar pengen dengar ya. Gak terlalu pikirin apa namanya, kalau biasanya kan bikin album, kalau biasanya kita kan konsepin biar satu album tuh satu ruts lah gitu. Tapi yang EP ini enggak emang, emang dibikin berbeda dari sound, dari karakter lagunya juga lain-lain. Aku ulian lagu sih yang kanggul. Dan pasti rugi nge lagu. Tapi kalau BENTED, kalau kayaknya sih kalau misalnya nanti ada kesempatan BENTED datang ke sini. Sebenarnya hari ini. Pasti pusing dia. Pusing kenapa? Kalau saya yakin dia pasti pusing. Kenapa pusing? Kenapa pusing? Kenapa pusing? Jadi karena kita sudah mulai tahu kan, jadi banyak mau gitu. Untung BENTED dia punya perut yang mungkin berapa meter panjang basah. Yang pasti saat ini kita sih sedang mencari formula sound seperti apa sih yang paling pas. Karena sampai saat ini sih masih terus kita ngeksplore. Terus walaupun seperti sekarang sudah ada, terus kita ngeksplore ada aja kurang. Biar frekuensi dulu kan frekuensi jenis musik seperti apa, udah kita satu frekuensi. Tapi untuk sound belum. Oke, sound belum berarti. Ya semakin didalami ya semakin menjauh. Apa yang kita cari itu semakin ya semakin. Semakin liar, tapi liar itu semakin apa ya. Jadinya kayak belum ketemu aja. Cuma sebenarnya sama seperti manusia lah. Kita tuh gak pernah manisapuas yang pertama. Yang kedua tuh sebenarnya kita tuh belajar terus. Itu udah. Belajar yang ketiga adalah memang zaman tuh udah berbeda. Jadi kita sebenarnya belajar dari perubahan itu aja. Referensinya bakal baru lagi. Sehingga perubahan itu kekal. Asak. Gimana sebenarnya perubahan itu? Sebenarnya saya tidak bisa ngomong marah-marah gitu loh. Cang di samping Jalu itu ini kesiap. Adih bisa sedewasain nih. Seperti semia di Jakarta sih gini. Apa karena ada. Iya dong. Sekarang kan tadi apa namanya di episode sebelumnya. We just study. Ngobrol sama Doji kan it's you know. Kita di stage sekarang bukan hanya sebagai mengejar passion kita sebagai rockstar atau musisi atau lain-lain. Tapi we being a parent right now. Itu juga merubah cara pandang kita. Merubah-merubah. Iya ke waktu kita. Lebih bijak menemu dan selain-lainnya. Lebih bijaksana. Proses penewasaan tuh kita sedang ngalami lagi sekarang. Menurut saya minuman-minuman ini lumayan rasanya. Itu yang berlaku untuk Pogla. Tapi sebenarnya mulai. Kalian mulai dikenal halayak rame. Ibaratnya ya fans yang besar. Seperti yang kita tahu kalau Skare of Bamango kan paling gak yang nonton itu ribuan lah. Di Bali ya. Tapi itu namanya apa? Fifteen apa? Fifteen apa? Ribuan karena event di Bali itu keren-keren salah satu. Nah gaya gitu. Oh iya Allah. Masa sih. Tahunan. Satuan ya. Tapi kalau semasa Corona itu jemlah penonton kita tuh satuan. Bahkan 10 ini lebih. Oke kalau diingat di dunut dan diingat kembali sebenarnya. Skare of Bam itu mulai mempunyai banyak fans seperti sekarang. Itu triggernya dari kapan? Pulang dari LA. LA. Jelas. Oh bukan. LA di fans. Sebelum itu kan kalian juga gak semua ya. Yang pergi ke Jepang siapa? Amadista. Saya. Kamu Amadista. Amadista ya. Jadi ceritanya tuh gimana sih dulu? Dilihat kalian manggung di acara pergindang kalau gak salah. Atau di acara rumahnya. Gus Belayu kayaknya ngorin ya. Iya Gus Belayu nyari. Gus Belayu dulu nyari. Dia nyari vokalis waktu. Oke. Karena ada tamu Jepang main melalui. Oke. Tamu tajir dari Jepang. Ngalih vokalis. Kami gak bawa alat alat. Banyak bawa alat. Jadi pindah bawa vokalis ya. Nyari ngom disini. Akhirnya Gus Belayu nelfon Raga untuk nyanyi Offspring. Dista untuk nyanyi Blink. Dan rencananya sih Komar Marko. Oh Komar Marko. Nova main juga gak? Ya Nova main. Akhirnya buat pendadaan sama Gus Belayu kan. Oh iya. Oh iya. Sama Tongki. Oh iya. Madista. Madista. Nah disana ada gimmick itu terjadi mudah alat. Oke. Kenapa? Kenapa kamu yang dipilih untuk berangkat ke Jepang? Cara gue ya Adista. Senang mungkin karena malunan Pak. Karena dia mulai senglah vokalis lagi. Tamu tuh drummer. Kamar Raga main bagian masnya. Jadi dia dapet. Dia dapet. Dia dapet. Dia dapet. Aku dengarkan dari Dista. Dista berangkat kesana mau boker kan. Karena disana manggung kan ya. Kalian manggung kan. Sebenarnya yang tamu Jepang tadi tuh drummer. Dia main. Dia suka Blink gitu loh. Terus ngeliat mereka. Wuh Blink aja. Yuk tak ajak ke Jepang yuk. Jadi waktu itu si Dista boker. Cuma kenapa Nova gak ke Jepang? Kenapa ya? Karena dikasih drum. Karena. Saya emang waktu. Memang pas itu tuh ya perlunya vokalis lagi. Oh iya iya iya. Waktu itu. Makananya dia ditawarin cuma. Karena mainmu bagus banget waktu itu dikasih drum. Berarti waktu itu yang waktu selama di Jepang ada manggung dong? Ada haji. Berarti vokal. Saya vokal pas mendista menanggap gitar. Dibliin gitar disana karena dia udah minta duluan. Mempindahnya agak gaptean deh main internet. Ngedista tuh malunan dia cekin. Ya duluan ya. Emil-emil kan main itu. Mereka udah nunggu main freelancer gak? Sebenernya mau email. Temanster. Temanster. Gara-gara partang. Kamu sebesar. Partang gak semasuk. Partang termasuk sejarah Isobe loh. Jadi dia admin pertama kali. Admin pertama kalinya. Nengai myspace. Oh iya iya. Nengai freelancer Isobe tuh partang. Karena partang tuh emang dia apa namanya ensiklopedia lah pokoknya untuk musik-musik itu terus mulai masuk ke komunikasi sama di myspace sama semua orang gitu kan. Karena emang udah nunggu deno. Ya. Hai partang. Gimana kabar? Partang tuh mengenang-enang. Ya. Partang tangan ngambok di Bandung. Kenapa? Kenapa? Telana dalam gak satu-satunya entungnya ke langit lagi. Jadi abis manggung nih di Sabuga. Isobe kan yang featuringnya The Nightless. Mabok. Partang. Pokoknya partang bawa color satu-satunya tinggal tuh kan. Yang lain udah bau kan. Bawa gak layak pake kan. Nah mabok dah. Lalu gini aja Ari. Entungnya ke langit-langit pilar. Nggak bisa ngambil. Lampet pulang ngambok. Ngambok. Temari kan sih ngambok. Dan ternyata itu color kesayangan. Ada sejarah itu ternyata. Itu color kesayangan katanya. Dan sepatunya dia tuh membeku. Karena masuk ke freezer selama dua hari. Ini adalah edisi spesial. Karena kita pertama kali di show ini bintang tamunya adalah satu band. Jadi di episode kali ini kita akan ada sesi akustik. Dari Scare of Bump ini sendiri. Yang membawakan jadi tempatnya kita main soundtrack of their life. Jadi kita lebih ke soundtrack of their life. Yang buat dia satu frekuensi. Terus jadinya mereka jadi seperti sekarang. Dan nanti jangan lupa akan ada juga episode lain. Kita akan menjadikan satu-satu orang ini sama dia bilang tamu. Di acara ini ya. Karena nggak akan cukup waktunya. Kita mau go deep sama satu orang pasti. Terutama sama Poglak kan. Boleh saya wakilin. Kalau sama Poglak kayaknya perlu waktu dua episode. Dengan durasi masing-masing satu jam. Tapi kita makan dia ngobrol. Saya tidur aja satu jam ya. Di video ini tidur satu jam. Tapi Poglak gini-gini ambisador kesayangan dinamit ya? Oh iya. Oh iya. Sampai sekarang. Jadi kalau ngingat-ngat kembali masa-masa itu ada endorse waktu itu. Dynamite mengendorse seorang dalam sebuah band itu. Yang pertama adalah Dewin dulu basisnya The Disland. Ya kedua beliau. Ini dinamit tuh baru ada 2005. Saya 2004 dah di endorse. Klee nyerang malunan udah lo. Klee ngeri aja no. Tapi mengingat-ngat masa lalu itu memang benar-benar nggak ada habisnya. Mungkin akan ada banyak cerita lagi yang harus diceritakan sama scare of bump. Tapi Jar kamu kemana Jar? Menjalankan kewajiban. Apa-apa-apa? Masalah endorse. Dynamite. Story-nya Dynamite. Jadi soundtrack-nya Poglak dari awal ya Dynamite. Dynamite semuanya. Agaknya me-endorse benar. Ngelah ya baju lu akhirnya? Apa-apa? Oke dong. Klee banget. Klee. Menit-menuang strip. Oh iya. Oh iya jelas. Nyala band jendang lo. Nyala band. Lu nampak petruk ada jicap. Hahaha. Ini pertanyaan terakhir nih karena ya durasi udah cukup. Tapi nantinya kita pasti akan, ya nggak mungkin lah kita nggak berarti. Kita pasti akan doing something great ya kan in the future right? Seperti proyek kita nanti sama kalian juga dan in the future masih panjang persahabatan persaudaran kita ya kan. Bukan hanya untuk skena musik yang kita sayangin ini tapi untuk ya inspirasi bagi semua orang terutama the next generation ya kan. Terus pertanyaan terakhir nih yang nantinya kalian akan bawa lagu itu satu lagu yang bener-bener jadi soundtrack of bukan your life ya. Your band lah yang jadi satu frekuensi tadi tuh what is that? Yang bakal dibawain nih. Ya dan mungkin ceritanya tentang apa? Pieces kayaknya satu yang. Kan dua nih kan? Ya dua. Boleh. Yang satu sih Pieces dari Sam 41. Karena itu sebagai trigger kita menciptakan lagu Damai. Konsepnya itu cuma konsepnya apa tujuannya beda. Pidang bisnis kan untuk kehidupannya tapi ini kita tentang perang waktu Irak. Oke. Ya itu ya. Oke. Pasirang. Apa namanya Israel sama Palestina. Oh yang masih berlangsung sampai sekarang lah ya. Ya ya ya. Waktu itu saya sempat terdampar tiga hari di kamar mandi, tidak di Irak maksudnya. Di sana saya merasakan waktu saya mau ngeluarkan alat perut saya itu kok lama ya. Kok lama ya. Lepertanyaan jangan serius kayaknya jawabannya. Lepertanya jangan serius tinggalkan. Bangtak loh buahnya mulut. Eh serius? Serius nih? Waktu itu saya menambahkan kedamaian sekali waktu itu. Rasanya itu. Kayaknya keluar lagu Damai. Eh. Tapi gini-gini hitsmaker di Skorobam tuh. Boreng. Damai. Iya ya ya. Apa benar? Hitsmaker lah ya. Janam. Ya dari, dari maksudnya dia apa adanya lah. Iya kan. Kadang-kadang kalau gak ada yang tertuntut apapun jadi sesuatu yang bagus. Satu lagi nih lagu apa? No Place Like Home kayaknya. Oh No Place Like Home. Oh itu lagu kalian. Trigger dari awal masuk Rockstar School. Oke. Sebenarnya pas ikut event juga, juri-juri yang nilai itu ngapainnya gak lagu ini yang dimasukin ke lagu boring yang dimasukin. Oh malah gitu. Tapi pas itu kan bukan kita yang ngirim demo ke LA. Oke. Si, ini Karina. Oh Karina ya. Karina Awas yang masuk kirim. Tadi yang lebih suka pas kita performin No Place Like Home sebenarnya. Oke. Kenapa juri-juri itu lebih interas sama No Place Like Home. Nah itu emang paling trigger. Lagu pertama SOB yang SOB banget gitu. Oke. Plus ngena sama keadaan kita saat ini yang harus stay di rumah. No Place Like Home ya. Where we go again. No Place Like Home. But home is nowhere. Dimana pun kita berada. Nu di Bali paling jalan gitu. Jalan-jalan hidup di Bali udah lah. Oke it's a ride then. Alright thank you very much. Thank you very much. Terima kasih banyak waktu ya SOB. Terima kasih banyak waktu ya SOB. Terima kasih banyak waktu ya SOB. Thank you very much. Ketak terakhir dari Boklak. Om sedi-sedi sedi. Oke. Thank you very much. Boker, Boklak, Ari, Nova. Masih bersama saya Fajar. Dan saya Putra. See you next episode on... Sunset of Your Life. You sing and show this and tune. Share all the glory. With Sunset of Your Life. Terima kasih telah menonton!